Kembali lagi dengan obrolan militer Peringkat kekuatan militer Indonesia sering mengalahkan militer Israel Ternyata ini penyebab keunggulan militer Indonesia Pasukan militer Israel dikenal cukup ganas dan sulit dikalahkan Meski telah mengalami konflik berkali-kali dengan Hamas Palestina Rasanya IDF Israel Defense Forces tak pernah dikabarkan kalah Fasilitas yang dimiliki tentara Israel bahkan juga sudah canggih Dan mereka punya teknologi terbaru dalam hal senjata Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa dalam hal peringkat kekuatan militer dunia Israel selalu kalah dari militer Indonesia Padahal selama ini militer Indonesia kerap dipandang sebelah mata Bahkan oleh warga kita sendiri Seperti dilancir dari situs Global Fair Power Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia jauh lebih umpul dari Israel Dalam bidang militer Satu, jumlah penduduk Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak Saat ini jumlah populasi di Indonesia sekitar 260.580.000 Sedangkan Israel hanya memiliki penduduk 8.299.000 jiwa Jumlah penduduk ini menguntungkan Indonesia jika terjadi situasi genting di negara ini Penduduk Indonesia bisa menjadi militer sukarelawan saat terjadi perang Dan ini berarti kekuatan militer Indonesia akan bertambah Israel yang hanya punya penduduk sedikit tentu akan kalah jumlah dan kalah kekuatan manusianya guys Dua, jumlah personil militer Total personil militer di Indonesia mencapai 975.000 termasuk tentara aktif dan personil cadangan Sementara Israel hanya punya 615.000 personil militer aktif dan termasuk personil cadangan Dengan jumlah tentara lebih banyak praktis kekuatan Indonesia juga makin besar 3. Luas wilayah Indonesia memiliki luas daratan 1.904.056.9 km persegi Dan luas lautan 21.579 km persegi Jika dibandingkan dengan Israel yang luas daratannya Hanya 20.770 km persegi Tanpa wilayah laut Tentu Indonesia lebih unggul Dengan negara yang begitu luas Pasukan musuh akan kesulitan Dalam meluncurkan serangan secara bersama-sama di semua titik perbatasan Berbeda dengan Israel yang luas wilayahnya Kecil dan bisa dengan mudah dikepung Namun, meski ada 3 faktor yang membuat Indonesia unggul Negara kita juga punya beberapa kelemahan dibandingkan Israel Salah satunya adalah aset militer Indonesia termasuk pesawat tempur, tank, dan kapal selam punya jumlah lebih sedikit dari Israel Indonesia hanya punya 478 unit pesawat tempur militer Termasuk helikopter Dan 418 tank serta 5 kapal selam Israel yang terkenal punya peralatan canggih Ini memang sangat unggul dalam bidang aset militer Bayangkan saja, untuk negara kecil Israel Mereka punya 596 pesawat tempur termasuk helikopter Dan 2.760 tank dan 6 kapal selam Saat ini Indonesia masih menepati urutan 15 Untuk didaftar angkatan militer terkuat di dunia Dan Israel berada di urutan 16 terkuat di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!